Bagi kita yang tinggal di Indonesia, apalagi di perkotaan, hewan ini mungkin terlihat aneh. Ini adalah wujud dewasanya. Jika melihat nimfanya, agak ngeri ya. Saat mereka siap beralih dari fase nimfa ke fase dewasa, mereka akan bermetamorfosis. Mereka akan merangkak keluar dari tanah dengan mata merah yang mencolok. Lalu hinggap di batang atau ranting pohon, kemudian molting atau menanggalkan kulit lamanya. Setelah itu, mereka akan bernyanyi dengan nantang untuk memanggil pasangannya. Ini adalah sekadera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meskipun terlihat aneh dan menakutkan, mereka gak berbahaya. Dan meskipun banyak yang bilang mereka mirip belalang, si kada bukanlah belalang. Dan mereka tidak akan memustahkan panen. Mulut si kada berbeda dengan belalang yang memiliki rahang. Mulut si kada lebih mirip sedotan. Sedotan ini secara khusus diadaptasikan untuk menyedot ketah tanaman. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan itulah yang mereka lakukan. Di bawah tanah. Tipe pertama adalah annual si kada. Dimana seperti namanya, mereka menjalani siklus hidupnya secara tahunan. Mulai dari 2 sampai 8 tahun. Mereka tersebar di seluruh dunia. Tipe kedua adalah periodikal si kada. Minfa si kada tipe ini akan hidup di dalam tanah selama bertahun-tahun. Genus meji si kada bisa tetap berada di dalam tanah selama 17 tahun. Lalu mereka akan secara serempak keluar dari tanah dan berubah menjadi si kada dewasa. Kempunculan mereka dalam jumlah yang banyak sering dikeluhkan penduduk setempat. Selain berisik, mereka mengeluhkan exuviae dan bangkai mereka yang berserahkan. Tipe ketiga adalah kombinasi dari annual dan periodikal si kada. Tipe yang ini masih sangat jarang ditemukan. Spesies si kada yang umum muncul setiap tahun dan bernyanyi pada siang hari di musim panas. Tapi genus yang akan kita bahas kali ini dikenal sebagai meji si kada atau periodikal si kada. Dari namanya aja meji si kada, kita tahu kalau mereka sangatlah spesial. Meji si kada memiliki siklus hidup terpanjang dari serangga manapun. Mereka hanya muncul setiap 13 atau 17 tahun. Dan mungkin beberapa dari kamu langsungnya akan sesuatu yang istimewa tentang angka-angka itu. Yup, angka-angka tersebut adalah bilangan prima. Amerika Serikat adalah rumah bagi 15 dari populasi si kada periodik. 12 diantaranya berada dalam siklus 17 tahun dan 3 sisanya mengikuti siklus 13 tahun. Biasanya ada beberapa spesies dalam satu indukan dan tersebar menurut letak geografisnya. Populasi 17 tahun banyak ditemukan di Amerika bagian utara. Sementara populasi 13 tahun menyebar rata di seluruh wilayah Amerika. Tapi kedua populasi itu pernah muncul beberapa kali dalam jadwal yang sama. Terakhir, mereka membawa kehebohan pada tahun 2015. dan terkini 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 terus. Wem! Eh, sepertinya kita kedatangan tamu spesial nih. Kamu ngapain di sini? Memang sudah waktunya keluar? Wah, kamu pasti banyak ketinggalan setelah lama di dalam tanah ya? Jadinya kudetnya. Jika kamu berencana keluar tahun 2020, kita akan mundur 17 tahun. Berarti kamu di dalam tanah sejak tahun 2003 ya? Hmm, tahun 2003 itu film terakhir Lord of the Ring Return of the King lagi tayang di bioskop. Terus ada kalung choker yang lagi ngetrend pada saat itu. Dan perang sosmed dimulai. MySpace diajar Friendster, dan Friendster dilibas Facebook. Pemilu? Hmm, ini gak usah tau deh. Tahun 2010 SpaceX mulai menerbangkan roketnya. Lalu subscriber PewDiePie mencapai 100 juta. Di Indonesia mulai muncul transportasi online. Dan e-money sekarang gak kalah populer dengan uang konvensional. Sekarang semua film Hollywood kebanyakan tentang superheroes. Indonesia juga gak mau kalah lho. Ada Wiro Sableng, pendekar tongkat emas, Satria Heroes, Valentine, Alif Lamim, dan terakhir kita punya Gundala. Perusahaan gadget banyak bermunculan. Tahun 2014, raksasa gadget Nokia collapse. Dan sekarang hampir semua orang punya smartphone. Cukup banyak jenisnya. Sehingga akses internet dipermudah. Jadi kita dapat menonton video youtuber artis favorit kita sambil e-e di kamar mandi. Tapi ngapain nonton youtuber artis di kamar mandi? Apa urusan anda menanyakan itu? Tapi jangan khawatir. Gak semuanya berubah. Sinetron masih hancur. Starbucks masih mahal. Angkot masih suka ngetem. Dan Dewan Perwakilan Rakyat masih tidak mewakili rakyat. Masuk ayo! Cukup ya? Oke. Tapi untungnya jadwal kamu kuluar adalah setelah tahun 2021. Soalnya sekarang dunia sedang kacau balau karena virus corona. Tidak ada yang benar-benar yakin bagaimana teman-teman sikada ini tahu kapan untuk keluar. Tapi di akhir musim semi, pada tahun yang dijadwalkan, ketika suhu tanah mencapai 17 derajat celcius, sikada remaja muncul dari tanah. Memanjat ke atas ke batang atau ranting pohon dan berdiam diri. Lalu molting ke bentuk akhir. Di sana para pejantan akan menghabiskan beberapa minggu menyanyikan lagu cinta mereka yang memekatkan telinga untuk memanggil betina. Kebisingan nyanyian seekor sikada bisa mencapai 100 decibel. Menjadikannya salah satu seranda yang paling berisik di dunia. Kekuatan nyanyiannya setara dengan suara gergaji mesin atau mesin pemotong rumput. Jika jangkrik membuat suara dengan menggosokkan sayap mereka, sikada bernyanyi menggunakan dua timbal. Yaitu organ yang terletak di sisi kiri dan kanan tubuhnya. Timbal adalah selaput tipis dengan ribs yang menebal dan berfungsi seperti speaker. Dengan kantung udara dan timpani yang bertindak sebagai amplifier. Timbal ini akan berbunyi setiap kali sikada mengkontraksi atau melemaskan otot timbal mereka. Dan jika itu dilakukan dengan cepat, maka keluarlah suara khas dari sikada. Sikada dapat menggerakkan otot timbal mereka lebih dari 50 kali per detik, menciptakan suara yang sangat familiar. Dan jika mereka melakukannya bersama-sama, maka akan menjadi sangat bising. Coba denger dia. Berisik ya? Tapi buat saya pribadi, berisiknya mereka masih bisa diterima. Masih lebih mending lah dibandingkan yang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kebangkitan yang sinkron ini sebenarnya adalah strategi bertahan hidup mereka. Saking banyaknya kemunculan mereka di beberapa daerah, bahkan mengalahkan populasi warga lokal. Sebanyak lima kali lipat. Coba lihat bagaimana jika mereka keluar dari tanah secara serempat. Jadi bagaimana strateginya? Ketika mereka muncul, hampir semua hewan akan memakan sikada. Semua predator berpesta pura. Lebah, burung, posung, tupai, reptil, bahkan anjing dan manusia memakan sikada. Ya, manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Selain sebagai kuliner lezat, manusia mengkonsumsi sikada untuk mengobati rabies. Ya, meskipun kualitasnya masih diragukan. Lalu ada juga kabar, kalau kita memakan sikada, itu akan memberi efek seperti viagra. Ya, ini juga masih tanda-tanya sih. Yang penting bukan besar ukurannya, bukan panjang ukurannya, tetapi bagaimana kinerjanya. Logikanya, setelah dimakan habis-habisan oleh beberapa predator, pasti ada pengurangan dalam skala besar pada populasi mereka. Tapi faktanya, para predator lapar itu hanya memakan sekitar 2% dari keseluruhan populasi mereka. Dan itu pun sudah mengenyangkan perut-perut mereka. Saking banyaknya populasi sikada periodik. Dan, karena setiap betina bisa bertelur sekitar 200-600 butir sekaligus, maka sikada bisa mati dengan tenang. Strategi mengenyangkan predator ini sebenarnya biasa kita lihat di alam. Seperti dalam kawanan besar wildebeest, salmon yang melawan arus sungai, bahkan tanaman pun melakukannya, dengan menghasilkan beberapa buah sekaligus. Tapi kenapa sih kadang menggunakan bilangan prima? Mengapa tidak menggunakan siklus 4 atau 8 atau 14 tahun? Disinilah semua menjadi menarik. Begini, populasi predator juga bergerak dalam siklus, tergantung pada seberapa banyaknya makanan dan persaingan yang ada. Dan siklus tersebut akan sering bergeser, menyesuaikan pola ketersediaan mangsanya. Nah, jika sikada menetap pada, katakanlah, siklus populasi 12 tahun, maka predator apapun dengan siklus populasi 2, 3, 4, atau 6 tahun, juga dapat beradaptasi, untuk bergantung pada ketersediaan sikada. Tapi dengan muncul setiap 17 tahun, sikada meminimalkan kebetulan yang mematikan ini. Maka, predator yang siklus populasinya setiap 5 tahun, hanya akan berhadapan dengan sikada sekitar setiap 85 tahun. Ini ibarat anakos. Awal bulan makan enak, akhir bulan dimakan mie instan. Sikada juga menggunakan bilangan prima untuk melindungi, diri dari satu sama lain. Kita tahu ada sesuatu dalam gen sikada, yang membuat setiap indukan tetap berada dalam siklus 13 atau 17 tahunnya. Seperti yang sudah saya bilang, kelompok biasanya dipisahkan menurut garis geografis. Tapi jika kebetulan mereka tumpang tindih dan bertukar gen, itu bisa mengacaukan sinkronisasi siklus dari setiap kelompok. Jadi sikada menggunakan pola bilangan prima untuk meminimalisasi terjadinya kekacauan itu. Mereka hanya muncul ke pesta yang sama setiap 221 tahun. Jadi kalau dihitung sejak tahun 2015 mereka muncul bersamaan, maka mereka akan muncul secara bersamaan lagi pada tahun 2236. Tapi tetap, pertanyaan ultimatenya adalah bagaimana mereka bisa menghitung bilangan prima? Apakah sikada tahu matematika? Meskipun kelihatannya mereka memahami bilangan prima, pada kenyataannya tidak demikian. Semuanya adalah kebetulan. Menurut penelitian, sikada hidup untuk dirinya sendiri. Tujuan utama mereka keluar dari tanah adalah untuk bereproduksi dan meneruskan gennya ke generasi berikutnya. Tidak ada individu yang membuat pilihan khusus untuk bergabung dalam grup. Mereka cuma mengikuti arus mainstream. Karena siapapun yang tidak mengikuti siklus dan muncul sendirian, mereka akan menjadi mangsa yang mudah. Dan akan kesusahan menjadi pasangan. Dan mohon maaf, jika Anda tidak memiliki pasangan, maka tidak ada reproduksi untuk Anda. Jadi, populasi yang tidak disengaja ini adalah pilihan individu yang pada akhirnya membantu populasi secara keseluruhan. Alam semesta penuh dengan kejutan. Dan ini berarti selalu ada predator yang punya cara khusus untuk memanfaatkan mangsa mereka. Dalam kehidupan sikada, ada satu predator lain yang tidak memandang keahlian matematika mereka. Bukan hanya memangsa, predator ini menjadikan sikada sebagai alat bantu mereka untuk bereproduksi. Predator itu adalah fungi atau jamur. Masospora sikadina. Dan sesuai namanya, jamur ini secara khusus hanya menginfeksi sikadina. Sikada periodik. Ketika sikada remaja keluar dari tanah, entah bagaimana mereka tanpa sadar bersentuhan dengan jamur putih masospora yang tumbuh di dekat lubang keluar mereka. Lalu spora jamur akan menempel di abdomennya. Kemudian jamur putih ini mengubur dirinya di abdomen sikada dan menggerogoti sikada itu hidup-hidup, sembari menyiapkan sporanya. Jamur ini mengendalikan pikiran sikada untuk cuek. Padahal abdomen sikada sudah digerogoti dari dalam. Tapi jamur ini mengirim sinyal ke otak sikada kalau nggak ada apa-apa. Semuanya baik-baik aja. Supaya mereka terus terbang dan mencari pasangan agar spora jamur dapat menyebar dengan baik. Ketika spora-spora itu pecah, maka mereka keluar dari sikada yang masih hidup. Mengubah serangga itu menjadi semacam shaker garam. Menghujani spora ke sikada terdekat yang nggak tahu apa-apa. Spora yang rontok berterbangan itu ibarat pengapus di ujung pensil yang akan habis jika semakin sering dipakai. Dan seperti inilah sikada yang terinfeksi jamur masospora. Atau yang tersisa dari mereka. Beberapa dari mereka mati dengan cepat. Tapi beberapa tidak seberuntung itu. Mereka hidup tanpa... tanpa pantat. Sadis ya? Bayangin. Udah lama-lama hidup di dalam tanah. Terus akhirnya bisa ketemu sinar matahari selama beberapa minggu ke depan. Terus bisa kawin. Eh, tiba-tiba sadar kalau pantat kita hilang. Nggak tahu kemana. Sedih. Di Jepang, shikada adalah suara musim panas. Mereka sering digunakan di media seperti anime dan film untuk menggambarkan musim panas di Jepang yang panas dan lembab. Mirip seperti Sakura yang melambangkan permulaan musim semi. Semi adalah suara musim panas di Jepang. Umur pendek Shikada mengingatkan orang Jepang tentang betapa sementara dan singkatnya kehidupan di dunia. Dan seperti teriakan keras Shikada, kita harus memanfaatkan dengan baik waktu yang kita miliki di sini. Bahwa bagaimanapun, waktu terus berjalan. Kita gak bisa memutar ulang waktu, dan apa yang akan terjadi kita gak pernah tahu. Tugas kita adalah menghadapi dan menikmati semua kemungkinan dalam hidup dengan keberanian. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang menggunang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!